Salam Lima Jari atau SLJ Anti Korupsi Kabupaten Nganjuk menggelar aksi demo di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Ia meminta pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tegas dalam menangani penambangan di desa Genjek, Kejamatan Locaret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pasalnya keberadaan perusahaan tambang tidak menguntungkan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Terbukti sehari sebelum ada aksi demo, warga setempat telah menghentikan truk yang akan memuat hasil tambang karena dianggap telah merusak jalan yang mengakibatkan kecelakaan. Untuk menampung aspirasi pendemo, 10 perwakilan diterima di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, pendemo meminta pemerintah harus dapat meningkatkan PAD dari penambangan. Pemerintah juga harus menindak pelanggaran yang dilakukan pengusaha tambang. Ada dugaan praktek kolusi di tubuh perusahaan dengan oknum pemerintahan. Ia juga mengancam apabila tidak ada tindakan dari pemerintah, ia akan membawa kerana hukum. Benarnya dari pemerintah daerah jelas, waktu kita kesana, dari semua lembaga itu menyatakan apa yang menjadi isu kita itu benar. Benar termasuk topso yang bilang. Jadi benar ya. Terus tentang anggaran itu yang agaknya segitu dan ketentuan-ketentuan atau kewajiban dari PT Aksa yang harus dibayar itu, itu juga dibenarkan yang ternyata melancang semua. Terus kita selanjutnya setelah ini akan melakukan isu provinsi, sehingga provinsi yang memiliki kebenaran itu harus turun dan harus evaluasi untuk izin atau bahkan menutup dulu itu pertambangan itu. Karena temuan-temuan kita itu sangat berbahaya bagi kita. Selain pemasukannya ada seberapa, berbahaya bagi kita dan kita agaknya dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngaju. Nah ini tinggal penegak hukum bagaimana untuk melidaklanjuti kemungkinan disitu ada unsur korupsi permainan antara pihak penambang dengan orang-orang yang membeli kewenangan atau perangkat daerah atau PNS apapun itu. Koinnya disitu kalau ada korupsi tidak mungkin hal tersebut akan dibiarkan itu juga. Karena belum puas dengan hasil pertemuan, akhirnya masa aksi menuju kejaksaan negeri ngancung untuk mengadukan hasil temuan di lokasi tambah. Yudi Hernanto, asisten Ekbang, mengapresiasi perjuangan SLJ untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ngaju dari sektor pertambangan. Tetapi pihaknya juga telah berupaya untuk berkoordinasi tetapi belum ketemu. Jadi teman-teman dari saham lima jari tadi itu mengingatkan pemerintah daerah dalam rangka sekali lagi bagi pengelolaan pertambangan itu seperti apa, yang kedua juga pengelolaan lingkungan seperti apa. Karena sekali lagi kita juga harus menelitikan dampak lingkungan dari pertambangan yang ada. Yang pada prinsipnya bahwa ini adalah memacu kerja kita bersama dari semua musuh yang terlibat dalam rangka menyelamatkan lingkungan akibat pertambangan yang ada. Dari sisi yang lain seperti perizinan, ini ya sudah karena memang prosedur yang ada seperti itu, ini sudah tidak menjadi permasalahan. Yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab lingkungan terhadap pelaku penambang itu seperti apa. Jadi ya termasuk dari teman-teman dinas kehutanan, lingkungan hidup, Satpol PP pada prinsipnya ini tadi hadir semua, yang pada prinsipnya sekali lagi itu adalah mengingatkan kita bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Selama ini pemerintah daerah masih melakukan tindakan rekswatif, artinya menggugah kesadaran dan kita juga melakukan prosedur-prosedur yang ada karena kita tidak berharap ketika kita melangkah ke yang lain, kalau tahapan kita tidak lalui akan menjadi bahaya bagi kita sendiri. Artinya semua kelengkapan administrasi dalam melangkah step by step itu harus kita lalui. Dari pemerintah kabupaten memang karena apa, ya memang banyak personel yang harus termasuk tindakan yang harus kita siapkan. Contohnya kita menyiapkan petugas ceker yang ada di mulut tambang. Ini sudah upaya-upaya kita lakukan karena memang ya ini kita tidak bisa flashback. Kedepannya seperti apa administrasi dan langkah-langkapan yang harus dipenuhi harus kita persiapkan bersama-sama. Karena satu hal ya masukan dari teman-teman semua ini untuk melengkapi langkah-langkah pemerintah yang harus kita siapkan. Jadi kalimat penutupan itu memang mudah dihidapkan. Nah ketika kita melakukan itu unsur-unsur apa saja yang harus kita persiapkan. Karena kita pemerintah daerah juga tidak mau nanti diperkarakan, dikomplain. Artinya kan gitu, jadi langkah-langkah seperti apa ya harus, jadi semua masukan-masukan dari teman-teman semua akan dikumulatifkan dan kita koordinasikan dengan yang berwenang. Artinya apa? Seperti BKPSDM Provinsi, dinas ESDM Provinsi itu kita koordinasikan sehingga upaya yang kita lakukan ini tidak akan salah. Dari Nganjut, Haryadi Suandito, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Dari Nganjut, Haryadi Suandito